Udang guys, lobster rule Halo guys, Assalamualaikum Jadi acara pada siang hari ini Aku bersama si John, beserta John-John lainnya Itu mau mencari udang guys Nah disini aku menggunakan Suprafit Legend Punya Bapak, yang akan kami gunakan Untuk menelusuri area persawitan Jadi kita itu berangkatnya duluan guys Tapi tenang, kita tunggu disini Kita berangkatnya bareng-bareng guys, menuju lokasi Dan pada akhirnya si John pun ternah tiba guys Kopinya guys, pink Tanpa berlama-lama, kita langsung saja berangkat guys Berhubung waktu agak mulai sore Jadi takutnya kemalaman, langsung saja kita menuju lokasi Apa? Dalam perjalanan menuju lokasi, kami itu gak jelas guys Daripada gak jelas, diajak balapan aja Bukan seru tuh kayaknya Mudah aja, mudah tak ajak balapan Tapi sayangnya motor kami itu terlalu OP guys Kadang-kadang kami juga harus ngalah Masuk, langsung Oke, jadi tadi ada sedikit kendala teknis Dimana tiba-tiba hapinya si John itu ngeblank sendiri Karena kita melihat ini nih Setelah melihat babi liar tadi, si John tuh langsung buka kamera selfie guys Setelah hampir selama 15 menit Kami pun akhirnya sampai di lokasi Jadi kita memutuskan untuk ngeser disini saja guys Karena keburu sore Ya, nyari yang deket-deket aja Setelah kita cek memakai aplikasi GoFood Akhirnya kita memutuskan untuk terjun Tapi sebelum itu kita mau set up kamera dulu guys Ya, jadi konten kreator itu sangat ribet Kerja sambil megangin HP Beraktifitas sambil megangin HP Ya, pokoknya begitulah guys Capeknya itu dua kali Belum nanti kena bully-nya Hehehe Nah, ini si John udah terjun duluan Sementara aku jadi tim Hore Oh iya, ini guys Dapat udang guys Lobster dulu Nah, sementara kami berdua masih jadi tim mundar-mandir nih Mudun-mudun kono lu John Daripada nganggur Iya, iya, tenang aja Kita berdua akan terjun kok Enaknya ya, kebawah aja Enaknya kebawah aja juga Ini taruh aja dulu Lewat aneh aja Padang apa kan cekat Oke, mau sendalnya taruh bawah aja Sendal pakai taruh bawah Ini dikunyamu? Yaudah, turun aja juga Biar dirinya turun aja Ini sekalian aja Sekalian aja Oh iya, disini aku gak ikut nyeroknya gas ya Karena aku cuma nemenin aja sih sebenernya Ya, jadi targetnya mereka orang lah Sekalian buat konten perempat guys Buat seru-seruan aja Nah, berhubung populasi udangnya disini tuh sedikit Kita pindah dulu guys Si John pun akhirnya penasaran Jadi dia mau nyobain guys nyesernya Setelah selesai nyobainya Kita pindah tempat lagi guys Ya, mudah-mudahan udangnya disini tuh banyak Sekira dirasa cukup Dan waktu juga udah mulai sore Kita langsung aja membakar di tempat guys Jadi kita membakarnya itu tanpa menggunakan bumbu apapun Yang pasti rasanya itu tetap enak Disini kita menggunakan ranting kayu karet guys Tinggal kita tumpuk-tumpuk aja Lalu kita bakar deh Dan sangat sesimpel itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, jadi bakarnya tuh kita cuma tumpangin di atas kayu guys Dan udangnya tadi cuma ditusuk-tusuk aja pake tusuk sate Dan pada akhirnya sate udang pun telah selesai kita panggang Jangan lupa berdoa sebelum makan nih Makan udangnya itu kita menggunakan saus sama kecap guys Tinggal kita cocol dan ya nikmat sekali kalau makan di tempat seperti ini guys ya Apalagi bareng-bareng Dan sampai jumpa di mini vlog selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye